di lu di mata lu jim sosok yang sangat kopi sekali siapa jim ada ya mencari kopi minum kopi jim gua harus melakukan perjalanan tuh dari lintau ke paya kubu di daerah lintau itu indahnya juga keterlaluan tapi kenapa gue harus ke paya kubu 45 menit oh ya itu makanya correct me if I'm wrong ya you are not wrong but a little bit right guys masih panas nih Pren lu kalau udah ngeliat gerakan begini langsung ada salah langkahnya gitu simbolik itu Cuman lo yang tau nih ya anginnya dari mana ga ada anginnya tubuh itu juga perlu bisnis tubuh perlu bisnis dah dalam peristiwa apapun ya kan jangan sampai statis ada bisnisnya dah saat ini lo bilang bisnis pada saat itu dramatis ya kan emang lagi statis pulang-pulang lo untuk yang ini jangan ngetawain gua dong lo wih di sini bisa bisa itu emang tuh momen itu tuh Pren cuman kopi ini menarik nih Pren diangkat karena kopi itu udah jadi ini ibaratnya udah jadi kata kunci untuk sebuah pertemuan oh iya kata kunci untuk oh iya oh iya kita ngopi dulu kita ngobrol dulu harus ya kan maksudnya ngopi ngopi dulu lah ya ngopi dulu lah buat bisnis biasa gitu tuh ya lu udah ini juga Pren kan oh iya banget berteman kalo dari pertemanan bisnis ngopi kopi dulu lah kopi darat ada juga bahkan istilah kopi darat bisa dikopi dikopi COP ya kayaknya Pren hahaha kalo kamu ngomong beda apaan ini gak ada uang kopi kopinya nih udah kayak modal uang mas Pren hahaha kopi juga biasanya ada ininya ya kalau orang betawi kopi roti oh ininya emang kopi biasanya memang ada roti roti kecil gitu ya tapi kan teorinya nih ini apa nih sekarang ya kopi gemblong kita bikin movement aja ada kopi lah gemblong jadi kenapa ini perpaduan yang menarik antara kopi dan gemblong gemblong pahitnya di kopi manisnya di gemblong nah kopi lu ada gulanya sepahit-pahitnya kehidupan kita yang bisa nyari manisnya udahlah cuma gemblong ngopi aja lah gemblong di celup juga baru liat lu kontemporer lu harus bisa ngeliat perbedaan sekarang jangan dipakemin hidup ini jangan ada pakemin biasain aja bebas tuh lu lu terlalu terpaku gua pernah dulu tuh armarmum gacha wah ya gitu kan gua aku kopinya gua cenduk kopinya gacha janggauan gua lupa doi tuh ini buat mana kopinya wah besar lagi wah ya kali ini juga ya terlaluan kotinya parfum aku pikir aku pikir kopsis gout gua kira punya gout gacha gua bilang kalo menasih tingkan gua anak baru banget lagi kan baru sambung sama abang-abangan ada abang-abang preman lagi mangus loh waduh 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 kalo dulu pernah pada satu era friend Norman hmm di almani kan wah waktu itu ya kan sekarang mah udah beda lagi kita nongkrong ya kan kopi udah gak bakal ngopi itu lagi buat brandnya kan contohnya kopi oke nih geser udah ke dia deh gue pernah pada suatu masa jen 2002 atau 2001 apa 2003 kali yaudahlah untuk mencari kopi minum kopi jen gua harus melakukan perjalanan tuh dari lintau ke paya kumbu kira-kira dulu tuh 45 menit lah setengah jam paling cepet jauh juga loh kopi di daerah paya kumbu namanya kopi kobeng sampai sekarang friend rasanya masih ngebekas di ledha gua anjee yang lu udah kayak ahli kulinger loh friend logo ya konteks nya gua belum pernah lagi ngerasain nikmatnya kopi di tempat kobeng di daerah Litao itu indahnya juga keterlaluan tapi kenapa gue harus ke payo kubur 45 menit kalau ngomong lu bilang suasana ya di Litao ada ya ini gue harus ke payo kubur deh kopinya hurrah tiga ribu empat ribu emang kue kayak begini juga kue-kue lah ada kue-kue nya Hai dia belasnya gelas keramik udah gitu ditumpahin kayak overdosesnya kalau gelas Sumatera gitu brand jadi kerak-kerak kopi ini ada di pinggirannya titik-titik emang sengaja itu dua kelelihatan seprot gua ya emang roya Sumatera emang roya masalah kopi airos gue kan ikut airos tuh penata artistik yang tersohor itu yang rambut itu masih indis sampai sekarang dia syuting di Singapura eh di Singapura atau di Malaysia ngelepon gua gua dapet kopinya kopi kobeng dijual di Singapura sarsetan dikasih satinnya gua begitu gua tes di rumah dapet ya badunya itu siapa ngaduk-ngaduk itu beda kau jadi lu yang bisa menjustifikasi ya kan nih yang tahu rasanya gua tiga ke kanan ke kiri dua itu udah udah lu gak ada kali gitu ya udah mistisnya jatuh tiga ke kanan dua ke kiri lu kira gue yang poco-poco friend ke kanan ke kiri gue ngerti ini yang mimocap gitu ya kiri ke kiri loh lagi writing abelan danger haa ngepet jadi grup inget tau lu ini lagu ini bener juga koteks lagunya ya jadi abelan danger gitu aduh gebloknya oke pak gua kan kalo masalah makanan kalo gak oke ya oke banget friend oke oke banget jadinya karna gua tanya itu aja oke oke banget apalagi gratis ya kan gaud kan ini haluan gua sejak PSBB adalah support UMK bukan UKM gaud usaha milik kawan oh iya lu jangan ketawa lu ketawa kok dilarang sih friend waduh jadinya lu mentertawai supporting lu friend ini kagal lah jangan seusan lah friend jadi nih usaha temennya friend yoi little jana kitchen gaud kan emang gemblok mania sebenernya walau gak boleh banyak-banyak kalo katakan sisi gua kalo udah gemblok mania udah banyak itu friend gak mungkin gak banyak kadang-kadang gua suka berhenti kalo udah gemblok jadi misalnya di sebuah bank bukan ada tuh yang menutupin itu ditutupin istri jelas gak jelas kan udah angkat pak ada gemblok lah gua bisa di sebelahnya gemeng kaya di puncak tuh yang skerenceng emang kena absurd semua kan keras banget friend lu gemblok apa uli beda lagi tuh friend gemblok nahi friend kalo yang dipinggir jalan kan ibaratnya udah ganteng matahari berapa kali keras tapi berminyak kalo ini enak udah berada lembut oh iya makanya nih kalo bahas aja bulu gemblok bangsawan ini kalo bulu kan kalo enak ada bangsawannya kopi bangsawan nih lu punya kopi bangsawan kopi tukang kopi tukangnya segini gua pake gelas bir gua udah tangan kopi tukang nih setelah doi tuh friend walaunya jual gitu gemblok bangsawan kita pake aja matching ya enak ya boleh juga ya kalo kopi tukang itu namanya kopi sindang siapa? sedang-dang gitu kan siapa? kopinya sedikit airnya sedang-dang enak om enak kalo bulu friend kalo kopi tukang ibaratnya kopinya sedikit sisanya creamer waduh itu bahaya tuh friend kan lu yang ngajarin friend bahaya itu ada di kepala lu di mindset kok lu lagi yang matahin lagi friend denger dulu denger dulu ya lu udah pernah ngeliat orang saset kopi dibakar apinya ya kan kopi itu keluarin api friend takut lu jadi yang ngeliat itu ya sekarang wah aja makanya gua gak pernah lagi makan kopi-kopi sasetan itu tuh friend creamer maksud gua ut bukan yang saset gitu gua kalo siaran gua luk suka bikinin gua kopi tapi bangsa kawan kopi tukang loh friend tukang loh berarti setengah-setengah siaran gua kopi gua gak habis-habis tapi pake kopi gak semacam kopi susu gitu hmm ada pake creamer di lockernya tuh misa tuh karena kopinya karena ganti-ganti kopinya di merknya nih kalo gua liat ini udah bulan tanggung bulan diboleh kopinya ya iya merknya downgrade hmm terasa tuh pahit-pahitnya tapi creamernya ada sendiri misa tuh iya friend nah tapi itu gua gak tau tuh kalo creamernya misa gitu dibakar begini juga farapin tandanya farapin ditumbuh kapan-kapan lu cek aja friend gua cari cuci tangan dulu friend ada hand sanitizer ke friend? ntar soko kebakar juga nah sekarang tuh harus hati-hati di mana-mana jim ada lah orang gara-gara kena sempur sanitizer kebakar jim sekeluarga itu ya? iya tau bener tau kaga tuh narasinya tuh ya kan cuma kebakaran ya iya iya habis dari grup ke grup tapi emang kopi emang ini emang sebuah ajakan yang oks kerjanya ini baru tadi malem nih friend jadi gua COD beli gitar murah telecaster 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 beginner beginner gitu anak depok jadi gua kalo udah mau mulai belanja online nama gua gua ganti friend di handphone jadi joni thunder kenapa lu ganti apa gua pernah pelajar online pas namanya nama gua pake foto kagak turun turun harganya friend pas gua kasih joni thunder enak naik gua nya mukanya juga bukan ini problem picture ya bukan kucing oh iya pernah ini gua dari grup sepeda ada ini om roni namanya dari om udah ketahuan atlet pon zaman dulu roni mana nih pembalap oh iya roni yah lo pemisahan putih itu mah roni yah ya namanya bu ada ada saudaraan dia ada roni yah ada robiyah ya pon jabbar kalo gak salah dia dulu tuh tapi pon DKI nah atas gua liat deh muka ada bisa aja adi friend ya lu liat aja dulu ya santai aja alamah daripada ntar bus makin jauh gak tau salah ya kan yaudah terus yaudah pokoknya yaudah atlet lo atlet sepeda atlet sepeda dulu lah kayak gini masih nongkrong di Viroke vintage road bike indonesia iyaudah gua pake muka doi joni thunder panggil om joni mantep kan friend iyaudah gua gitu jadi wesh nawar enak apalagi kalo wajah gua lawas gitu nawar lebih wah tapi ya boleh deh om dikit lagi lebih pada buat nego iyaudah tapi kan sekarang ketika lu udah menjemput nama joni thunder besok joni thunder udah ke nitek lagi sejak kemalem ini gua udah nama baru nanti oh iyaudah bisa jadi derby crash yaudah mister fellow yaudah kaos lu mister fellow bisa ada udah nama ini makanya udah nama ini joni thunder kemalem ini jadi begitu iyaudah open gua out buka di tokped yaudah naik godong harganya gua bilang nama tokped gua cuman gua rahasiakan ya gua ada gua sekian deh bang whatsapp aja polongan deh gambarnya gua kirimin oke kirim gua is kirim apa gua joni thunder kan gua kirim 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 nanti deh belum sempet nih gua lagi ada produksi gua bilang gitu masih kita yang ngitus-ngitus kemarin terus tiba-tiba gua ngomongin lagi manggilnya bro bukan gua banget kan bro barangnya masih daya masih bang jim kok manggil gua jim si anjing gue bilang woi woi cuma gua belakang cuek yaudahlah dan mulai light gitu maksudnya hakkan durenego kan udah pernah kan tadinya kan di UI ya ininya tau banget CO2 di UI yaa yaa ini aja friend di muhammad kafi kali ya mau boot school banget ya woi boot school woi waduh kau udah makin tau bang matang iya kan jalan tol aja friend jadi enak gak terlalu jauh tapi gua misalnya malem nih bang jim anjing masih mau ngomongin anjing hehehe yaudahlah kalo udah nyebut nambah gua gua kasih yang enak di gue lah ya cinnerek kalo gitu lah ya woi 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 poin udah di atas nih lo yaa kan siap bang jim nice ketemu lah kita malem berdua doi wuff dari kaosnya udah statement banget friend satu pake smashing pumpkin satu lagi friend pake jimmy dash disini aduh ya ini mah udah kacauan kali malah gua pake master kan gue matilnya gue hahaha gue baru akhirnya gua nanya gua mau tau emal lu kenapa lu bisa tau nambah gua jadi jimmy waktu itu gua kan udah ya lagian lu taro gitar-gitar lu katanya gitar gua yang hollow body gitu hmmmm gua emang udah udah ketauan gitu gitu iya hollow body udah pake putih kan itu mah gua custom kan soalnya gua gini juga terus temen kantor gua ini si yudis anak fake siur bilang apa dia gitar mau dijual ke gua kata diam kok jimmy yang beli mahalin aja tuh kan gua bayangin aja gua kawan gua tuh hahaha sialan gua hahaha hahaha ya gua yakin juga deh katong gua juga pengen beli bareng juga kalo temen lu juga pasti lu gituin udah mahalin banyak kagak kagak udah kebaca friend terus salah satunya subil nih kawan gua kanjeng produser gua waktu jaman siaran mah kabul hmmm di track hmmm ketauan gara-gara gitar gua uti hollow body itu oke ini gapapa gua pake lagi hollow body johnny thunder oke lah ganti nama-nama lain ganti nama baru yoi cuman akhirnya kan pas selesai udah ada gua gitar gua ngelaskan motor hmmm mau mesen gua ajek udah bang kita anterin aja ajek ajek serius loh oke juga kalo di anterin dia udah deh lah sampe rumah kan ngobrol gua gak tau nya yang pake jiming jess namanya juga amen pake kan Ibu.. Absurd juga tuh malam di tepren komedi juga tuh.. He.. Saya dulu di RWI banget tuh.. RWI lho lho.. Barang sama Ciara belum sebet, seturang Ciara keluar.. Udah yaudahlah.. Barang bini lho.. Udah sampe rumah kita ngopi aja gue kenalin bini gue sekali.. Gue satu alamater gitu.. Oh RWI.. Dan disiapkan kiri-kiri.. Udah kan.. Nopri lah kita ngopi-ngopi di depan teras.. Ngomongin musik jaman sekarang.. Ngelor gitu lu dah.. Dari COD.. Ujungnya di kopi.. Biasanya kan awalnya ngopi.. Yaudah lah ngopi dulu lah di Rokomba.. Udah.. Di teras.. Conita.. Aduh.. Aduh.. Friend.. Friend.. Tapi Jim.. Gue pernah baca komen penonton Mobril.. Ada juga hampir sama kayak lu.. Ujungnya di ngopi.. Oh.. Dia.. Pake earphone.. Kalo di komennya tuh.. Kalo bisa gua ilustrasiin.. Nonton Mobril.. Di kereta lagi berdiri.. Di sebelahnya.. Ikut.. Nyintip.. Akhirnya berdua.. Nonton Mobril.. Di siaran.. Yaudah.. Yaudah.. Turunnya bareng.. Yaudah.. 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 Ye.. Yaudah.. Yaudah.. Median.. Ya.. Kopinya banyak.. Polok punya yang seujung.. Seujung.. En.. Zenok teh.. Bo.. So.. Polok.. Polok.. Pahit banget udah lo requirements, Publik nengok kaya... Gulanya buat gini aja.. Biar tempat aksen kata dia. Syarat aja gua gulanya. Tau bang. Kebetulan rokoknya juga sama tuh dia berdua. Sama-sama filter? PT-PT apa-apa dia kan? Kan, ada PT-PT, kagak nongkrong kan. Oh, ada kakak nggak? Wede, beda nongkrong lah. Nah kalo gua mau keluar naik sepeda, biasanya gua 4-1 tuh. Lagi baru belajar. Tapi oke loh, lo kakak ngerokok oke loh. Tapi udah lah, masalah rokok. Bikin satu tema lagi lah itu. Ya, sampai sih belajar. Nah, terus? Main sepeda apa, BMX yang dikebelakangin gitu. Nyariin deh dulu kan. Kebon kosong. Segitunya ya belajar rokok. Biar nggak ketahuan, ya. Bukan masalah. Iya. Atmosphere. Tapi balik lagi ke kopi ya, kopinya itu yang diomongin dulu robusta mulu tuh abang gua dulunya. Itu. Robusta. Lah kalo lo ke Jatinegara, itu masih ada kayak tokonya ada. Ada kayak toko gitu kan. Yang toplesnya transparan, gede, bijunya semua tuh. Di Jatinegara, Jim. Gua tuh di rumah masih pake kopi Jatinegara. Bis kota itu? Bis kota. Beli sekilonya tuh 70 rei. Gua. Mahal karang ya? Mahal. Eh, sekilo gede. Sekilo tuh empat biji. Empat biji. Segini-segini kan? Ibarat ya. Ya, 250 gram. Bingung juga gua aneh ya. Iya, iya. Masih enak tuh? Masih. Gua malah lebih enakan yang itu daripada. Ada juga di atasnya tuh. 120 ribu. Udah pernah lo tes gua? Udah buat tes ya kan. Lebih nyakek kali yang 120 ribu ya kan. Udah 70 ribu enak. Gua nyakek jadi gak enak kan. Malah ya nyakek. Ya enggak lah eh. Pokoknya begitulah. Yang penting udah dicoba. Ya kan gitu. Karena asaib. Gua jadi asaib. Harian mahal. Cuman pernah suatu waktu pengalaman. Di rumah gua kan Jin. Gua tuh. Ngopi. Beda prosesinya, friend. Gua bilang gak Jepang ngopi. Pake prosesi-prosesi. Ya. Gua kan di rumah kan ngopi gua bikin sendiri. Enggak boleh. Ponakan gua atau nyokap gua bikinin gua kopi. Ya lu ketau. Saudara gua dateng aja. Mau kopi? 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 Gua yang bikinin. Masa sih. Yah lu. Ini gua deh. Taruh dispenser. Segelas. Dam-dam. Dan ukuran buat segelas. Khusus buat gua doang tuh, friend. Buat gua kopi. Gua taruh deh. Nyalain. Kopi gua parah tuh. Tiga sendok. Udah mulai mendidih. Saringan dah. Gua oks tuh. Kedengarannya sih enak ya? Gua bikin sendiri masalahnya. Prosesinya itu yang gua nikmatin. Ya adik deh. Jadinya kayak apa terserah. Semua yang pernah dateng ke rumah gua. Ngakuin kopi gua enak. Ya tes lah. Mobil lu bawa kopinya. Ya kan Joe? Eh nih. Eh nih robet. Enak ya obet. Tuh. Serius? Tuh. Lu injek palanya juga tetep bilang enak pasti. Tuh ya iya. Ya iya. Ya iya. Taipan. 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 Taga, obet temen lu dari SMP sampai segini kan? Ya. Udah ya deh. Lu emang penolakan lu sama gua emang keterlaluan lu Pren? Bukan penolakan Pren. Waspada aja kalo lu buat. Ya nggak? Udah gua tanya sekali lagi. Kopi gua enak papi? Ya bikin dah. Tapi waktu itu lu pernah kan pake. Mau flash tuh ya nggak ya? Kapan tuh? Iya. Wah. Mas Haji. G-bot. Hah? Ya oke tuh oke. Itu bener nggak tuh? Enak kan? Giliran. Giliran G-bot ya di bawah. Ini lah dosen. Waktu G-bot. Kita kan kagak ada mau beli kopi kemana. Kalau ini. Ngapain? Lu namanya idealisme mah harus mah udah. Ya tapi kalo lu mau. Oke oke. Mau beli kedepan gua bikin khusus buat lu. Jok jok jok. Ingat ini Jok nih. Wah. Gua bikin kayak jadi kayak ngutang gua. Beli sama lu kan di lugas. Biar ada saksi ya. Tapi pernah suatu waktu Jim. Ya udah. Next. Belum tentu obet dateng kan. Ya ga ya. Obet kan situasional. Kalau bencok kan pasti ada. Ya udah. Teknis lah itu lah. Ya udah. Tapi gua gak daten deh. Pas malam bikin buat lu. Ada ya bener ya? Ya udah. Bisa diatur. Gua. Ntar kitain dikitain. Lu gak gagal. Wih lu. Total lah. Gua from home. Gak ya tapi. Gua pernah suatu waktu. Lu. Kecele ya sama nyokap gua. Nokap lu yang bikin. Di karma. Nokap bikin. Gua masih di jalan. Anak ini main ke rumah gua aja. Ini waktu jamannya sama nih jadi-jadi. Baru-baru ini. Eh baru-baru ini. Gua nyaman juga. Jauh juga lu sampai ke rumah malam. Gua masih di gelodok. Dia udah nyampe rumah gua. Pokok. Udah nyampe rumah nih. Gua dateng. Wih. Udah ngopi lu ben. Udah dibikinin sama Namboru. Dia manggilnya gua Namborum lu lu. Kaga enak kopinya dia. Eh sini gua bikinin. Lu yang bikin? Gua bikinin kopi biasa. Ya biasa ritual lu. Iya. Entah itu kopinya udah kelamaan. Atau apak. Atau udah kena udara. Enggak begitu enak. Enak kan gue nyokap? Makanya. Waduh ini teh gua. Karma nih sama nyokap gua nih teh. Kalo orang jokap bilang. Wah anak my friend. Nah itu iya. Gua langsung. Kacau. Itu tuh. Terakhir tuh. Terakhir anaknya ke rumah gua ben. Apa? Jim. Kopi. Tapi. Kalo dirumah sekarang ini. Yang bikin pijar. Wah. Anak lu udah lalu suruh bikin kopi pen? Gua suruh. Doi lu nawarin. Wah. Ya bentar lu. Boleh kapan-kapan. Boleh kapan-kapan. Boleh apa. Boi. 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 Boleh juga nih Boi. Sebenernya awalnya. Boleh kapan-kapan. Anak gue selalu men-nervish ibunya. Ya. Ada ini kali. Ada ini. Ada ini sesuatu kali. Biasanya. Entah game. Ya. Kalo ngajarin biar nggak terlalu galak-galak aman. Dalam rangka. Dalam rangka. Biasanya. Cuma jadi enak lama-lama. Segini ya segini ya. Bo choy. Direct sama Cihara gue. Lama-lama ada signaturnya juga nih. cuman ya, udah gitu bikinin Ciara kok gue gak dibikinin? gue gak minta awas lo ya gue udah punya cara gue minum-minum kok Pijar tuh diminum-minum, gak apa-apa jangan gitu dong, gue udah dibikinin bikinin lagi gue suka ngerjain gue bikin kopi itu simple dan sederhana sebenernya gue yakin Ciara juga ngasih tau ke Pijar itu ukuran kopi berapa, ukuran gula berapa? ada udah kalau gue tiga sendok kopi tiga perempat sendok gula apa gue kedua itu kopi jati negara tuh Jim itu karena kopi enak kali friend ya setiap gue ngerebus aromanya tuh keluar tiga rumah ke kanan, tiga rumah ke kanan lu bombastis ya kopi kalau dibakar Jim direbus itu aromanya nyengat tiga rumah ke kanan gue rumah sebelah lu kekopian banget dong kakak soalnya nyengat gue pernah tereak wah kopinya baru tuh nyengat gue suka ini apa tanaman atau apa emang cewek udah jadi ibu-ibu gitu ya seneng tanaman ya nah nana nana hehehe kok bindi gue nenek dong sabar nge-nake bener bener kenapa di 59 lu di mata lu Jim sosok yang sangat topi sekali siapa jem ada keluarga si friend keluarga gokut itu kalau gue entah kenapa orang yang pernah gue liat dan cocok buat minum kopi panjir pangji pingsu wah itu emang sosok tuh jadi besok kopi ke ibu ya boh kopi hatu kopi ingan dateng gak aneh gak ya terang taruh lembar berikutnya dipindahin friend terus kita kuliah pas gue keluar kopi yang tadi dia udah mesen lagi yang kedua nih pencukin pertama kali-kara-kara kontiniti kalau dipalem kontiniti akhirnya sampai gue perhatiin friend itu iseng banget kan dulu kita atok kaya kita kuliah dulu gue apa nih friend kan ada titik gitu kan atau apa oke si mana lo dalam ya 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 kita nya terlalu iseng brend yang ngerti lah kalau gua sih ngeliat panji itu sosok karena sangat membekas sebagai karakter tuh orang buat gua buat lu juga kayaknya sih tapi ada juga frend yang minum kopi nih ini begini frend terbalikin frend jadi kopi diuyuk gua gua jadi gelasnya terbalikin what's that the ya kan kadang sama aja kayak orang nyalain jippo frend ada yang udah nyala ya kan ada takut kan padahal sama aja performer melenceng ke jippo frend gua dulu kelas 3 SMP seperti ini kan diajak ke diskus game temen gua mati mati nih happy days era inilah era menjelang thrash metal kelas 2 SMP tadi tiba tiba ada ini ada apa kontes zippo oke siapa yang dari sini daftar daftar satu satu yang menang tuh cerdas tuh orang oke kontes nomor 15 banyak banget ya pokoknya jesss naruh rokok cerdas 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 dia yang menang cerdas di logika lu apa kenapa dia bisa menang semua orang yang pakai teknik dia udah biasa aja metode orang tuh ngapang temen-temen gua para temen gua ikutan ben dia udah latihan mulu dua cerana yang cerdas ada yang gini ada yang dilepar dulu cerdas masuk kantongnya ada caranya gitu doang titik anjay temen gua waduh jato apa aja friend audio mickey lepas kan tuh audio aman ya wah ini audio mahal friend santai aja lu jangan kaget aman aman gila beda banget sama dulu kita nih friend tau tuh kreset kreset tuh gimana tuh ya waduh udah berhitung kita mau mau hehehe 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 dari situ gua salah satu yang gua buat belajar tuh oh perhatikan dulu lo nyawa dulu cari yang biasa hehehe hehehe selip banget jurinya aja kayak tai jim hehehe hehehe ah aduh kalo diperhatikan mukanya kayak lu juga kan hehehe 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 sama ini juga ya tapi jim tau gua nih jim ini correct me if i'm wrong oi gila taid 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 lu kan gak suka kopi lu friend sepengetahuan gua dari waktu kuliah lu kan depannya susu susu kopinya cuman dikit doang buat warna ya hahaha terjadi pergeseran nilai-nilai ya 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 kenapa tuh brand istri mau pengaruhi doi bikin ini yang enak dicukokin lu 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 dicukokin lu iya enggak lu sadis lu penggambaran lu 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 mencekpoki itu iya kak oh iya lu gitu friend yaudah oke oke suasana lagunya juga yang setel jesus and mary change pagi-pagi susu lama-lama gak banyak juga badan gua kagak nih susu nih susu kan bagus kalsiumnya ah enggak kalsium hahaha soal saya inget gua makanya correct me if i'm wrong iya kan lu bukan salah tapi sedikit sedikit hahaha hahaha belum ngeliat tuh lagi sikat friend ini kebanyakan nih buat kita nih friend bukan macam ada abet oh ada buli ada obet ini berapaan kembang kayak gini kan sekarang gak diga gini berapaan hah apul kok 60 60 satu paket burah lah friend bisa lah ya 60 60 bagi 9 ya eh bagi 9 6.000 lah friend ya 10 tadi 10 kok tadi 10 ya bukan 9 friend 10 20 buat duluan kali tadi kagak kalo gua sih ngitungin ini aja nih porsinya tuh 3 ke kanan 3 ke atas ada yang berdiri sama ada yang begini kalau satu ada ya hmm ya pas lah gocengan satu ya kan hmm pas lagi pak kopi ya hmm 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 biar fraser kopi ruti kita ganti friend hmm kopi gemblong heheheheh 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 sebagai nama ini banget ya enggak ini banget gemblong ini gemblong gitu gemblong gemblong iya kan kempluk sama duit gembong gembong dong si gembong 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 ada juga bang ininya jahat gembong kalo kalo gitu lu apa gembong nah itu tinggal penyebutannya aja gembong atau gembong hmm kalo si gembong kan slik tampangin prediokan desainer friend oh lebih gembong lu malah gue heheheheh kan sama desainer dulunya dia buka sekolah sekarang hmm sekolah lukis sekolah lukis heheheh heheheh warung kopi ala Indonesia itu heheheh masih oke gak tuh buat buat ketemuan heheheh ini agak susah-susah gampang gue ngejawabnya nih jim pada suatu masa gue pernah syuting di daerah belitung belitung itu mungkin disebutannya warung atau kedai kedai-kedai semata punya kedai ya kedai eh begini aja nih bangku kopi kopi berapa jajar dan yang menarik di kedai-kedai itu jim orang yang dateng itu udah ke mapping ke mapping ke mapping contohnya kayak oh nanti si ini dateng nih jam segini oh si ini dateng jadi bahkan posisi yang duduk disitu ada hampir sama kayak gitu waktu di kampus warungku begitu di daerah mbak mbak apa mbak wii mbak wii anak sendiri rupa banyak tuh kan anak-anak barunya cewek-ceweknya begitu yang ditelepon anak-anak yang gak jelas tuh yang baru bangun tidur ya kan yang belum duduk-duduk yaa begitu deket musik kurat-kurat tuh anak sinema anak-anak mbak di Sumatera kok begitu warung itu masalah kenipeng nah kalau yang pertanyaan lu tadi random kan emang kopi atau ngopi cuman jadi alasan dalam rangka sementara buat gua ngopi 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 aja kalau gua ga ada tendensi maksudnya ah lu kan nyetir suasana friend ngopi ngopi aja lu berapa derajat tua terus tiga rumah ke cium kiri kanan yuduh suasana itu friend tanpa lu sadar ya udah bukan ngopi ngopi aja itu friend kalau udah lu ngopi ngopi aja lu gitu ga dipikirkan lagi friend musik lu ga cukup berp ya kan sama seperti ritual friend ritual itu kan semuanya kesannya udah dipersiapin aku tapi ketika lu tanya ke orangnya biasa dia saja lah itu penari di keraton jim woi pe penari ini sekarang nyari keraton kalau menurut beritanya itu mereka itu puasa putih untuk nari ya banyak lah infonya lah ini orang jokaw yang nanya orang jokho tuh yang nanya bukan masalah jokho orang yang merasa pernah ada ketama naktari bukan gak begitu pak jangan saling mendahului loh anggap bertanya saya menjawab itu ritual tuh ya ya kalo buat orang luar ngelih aja itu ritual buat para penari-penari sana biasa aja emang itu itu maksud gue mungkin kalo kita secara secara biologis ya muti biar ngelember pas nari prek ya akhirnya analisa-analisa itu di indah ya kan namanya kalo udah overweight kan agak susah sep sep gitu pasal muti walah 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 itu maksud gue ngopi ngopi aja kaya sekarang gini ya biasa aja lu kan lu luar biasa kalo guma lu biasanya dimana Ternyata gemblong mah kopi enak tuh baru tau sekarang, bud. Friend, friend lo. Dan baru liat, gak ada gemblong dicilupin ke kopi dulu.